Sampai jumpa di video selanjutnya. Atau lahirnya Kedai Layaran berawal dari perjalanan kami, Nusa Layaran, ke Tanah Sumatera selama 2 tahun dari 2016 sampai 2018. Sepulang dari Sumatera, dari semua perjalanan yang telah dilewati, akhirnya kami berpikir ingin membuat sebuah ruang yang bisa menjadi titik kumpul untuk kawan-kawan pejalan. Dan sekaligus rumah singgah buat kawan-kawan pejalan yang datang ke kota Bandung. Maka salah satu hal yang harus di, yang kami pikirkan ketika itu adalah bagaimana si rumah ini agar tetap hidup dan bisa berkembang. Maka dari itu kami berpikir untuk membuat sebuah kedai kopi di mana dalam perjalanan kami 2 tahun itu pun, kopi-kopi tidak pernah lepas dari isi-isi dalam perjalanannya. Akhirnya lahirlah Kedai Layaran di dalam rumah layaran. Selain Kedai Layaran, di sini pun ada berbagai kegiatan, mulai dari workshop, mulai dari menggambar, mangkrem, kelas bahasa Inggris, lalu... Kedai Layaran sendiri dibuka mulai dari jam 1 sampai jam 12 malam. Di sini teman-teman bisa melakukan berbagai banyak macam kegiatan. Terima kasih telah menonton! Mulai dari sudut buku di mana buku-bukunya bisa kalian baca, mulai dari ada buku novel, buku kajian ilmiah, serta buku-buku catatan-catatan perjalan yang sudah ditulis oleh perjalanan masa lalu. Selain dari itu, di beberapa sudut di Kedai ini, kawan-kawan juga bisa melihat pemandangan kota Bandung dari atas lalu... Jika beruntung, kawan-kawan akan dapat melihat jajaran pegunungan Malabar, Gunung Cikurai, Gunung Guntur, bahkan hingga Gunung Cirmai. Dan selain dari itu, teman-teman juga bisa di sini melakukan diskusi-diskusi kecil... Perihal lingkungan, apapun yang sekiranya menjadi sebuah keresahan. Jadi, kami di sini di Kedai Layaran memang ingin menjadikan bahwa... Kedai Layaran bukan hanya sebuah tempat ngopi, bukan hanya sebuah tempat HHIB... Tapi, setidaknya selain kita ngopi, selain HHI, di sini pun kita bisa mendapatkan sebuah pengalaman baru. Di sini, di Kedai Layaran ada sebuah sport favorit, tempatnya adalah di tempat saya duduk sekarang. Di sini, ketika pagi hari, teman-teman akan dapat melihat matahari muncul dari balik gunung Bukit Tunggul. Lalu, pada siang hari, atau malam hari, kita akan bisa melihat jajaran-jajaran pegunungan yang melilih kota Bandung. Di mana, Bandung lahir dan menjadi sebuah kota yang jelingkung oleh dunia. Maka, sejatinya adalah Bandung kita akan pernah lepas dari gunung-gunung. Kita boleh meminjam sebuah ukapan dari seorang budayawan gunung Bukit Dewi. Di dalam bukunya dituliskan bahwa... Orang boleh menafsirkan Bandung dengan segala romantismenya. Tapi, tanpa gunung-gunung, Bandung tidak akan ada apa-apa. Maka, mari kita berdiskusi, duduk, sambil ngopi di kedai layaran, sambil kita membicarakan gunung-gunung yang melingkungi kota Bandung.